Pemirsa Polres Morujambi bersama pemerintah Kabupaten Morujambi, TNI, dan instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman BPBD Kabupaten Morujambi yang dipimpin langsung oleh wakak Polres Kompolnof Rizal. Apel ini digelar karena Kabupaten Morujambi masuk dalam wilayah rawan bencana hidrometeorologi mulai dari banjir, angin kencang, kebakaran, dan lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Bertempat di kantor BPBD Kabupaten Morujambi, Polres Morujambi bersama pemerintah Kabupaten Morujambi, TNI, dan instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman BPBD Kabupaten Morujambi yang dipimpin langsung oleh wakak Polres Morujambi Kompolnof Rizal. Apel ini digelar karena Kabupaten Morujambi, kondisi Kabupaten Morujambi yang masuk dalam wilayah rawan bencana hidrometeorologi mulai dari banjir, angin kencang, kebakaran, dan lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Wakak Polres Kompolnof Rizal dalam apel tersebut menyampaikan apel ini digelar sebagai antisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat berubahnya iklim dan cuaca sehingga diharapkan warga untuk tidak panik serta kesiapan instansi yang ikut andil dalam penanggulangan bencana terkait kondisi Kabupaten Morujambi yang masuk dalam wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi bahwa saat ini kita sudah memasuki puncak musim hujan seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat ini saudara-saudara kita di berbagai daerah lainnya mengalami bencana alam dikenakan banjir dengan gerasnya hujan. Dirinya berharap masyarakat Morujambi tetap waspada dan saling menjaga satu sama lain terutama dari bencana banjir, angin kencang, kebakaran, dan lainnya. Yang dapat terjadi sewaktu-waktu, kesiap-siagaan ini diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan bersama agar dapat saling bersinergi.